Intro Persaingan antar negara dalam perhelatan Piala Dunia Qatar 2022 baru saja dimulai beberapa waktu lalu Qatar dipilih sebagai negara penyelenggara Piala Dunia 2022 yang mayoritas penduduknya beragama Islam Sehingga tak heran jika dalam Piala Dunia kali ini kental dengan nuansa Arab dalam Islam Hal tersebut bisa dilihat dari bentuk stadion, nama bola, dan lain sebagainya Secara tidak langsung Qatar menjadikan ajang pertandingan bertaraf internasional itu sebagai bagian dari dakwah Islam Tampak pula dalam acara pembukaan Piala Dunia 2022 kemarin Qatar melakukan penyambutan Piala Dunia 2022 dengan menyampaikan hadis-hadis nabi Pembacaan Al-Quran, pelarangan mabuk, seks, dan LGBT sesuai hukum negara Qatar Dakwah bagi umat Islam sendiri menjadi sesuatu yang harus diupayakan oleh setiap muslim Para penggiat dakwah tentu saja akan menyebarkan syiar Islam kepada siapa saja tanpa paksaan orang harus masuk atau memeluk agama Islam Bahkan menjelang Piala Dunia 2022 lalu dikabarkan ada 558 orang yang memutuskan untuk menjadi mu'allaf Seperti diketahui mu'allaf adalah orang dari agama lain yang berpindah keyakinan dan masuk Islam Sosok mu'allaf mempunyai pengetahuan Islam yang kurang sehingga memerlukan bimbingan dari keluarga, teman, atau tokoh agama di sekitarnya Kabar mengenai 558 mu'allaf ini dilihat dari akun Instagram at sahabat surga Yang memperlihatkan video klarifikasi sesuai penggiat dakwah dikatap dengan memakai sorban dan berkaca mata hitam Dia menyampaikan kabar bahagia tersebut dalam bahasa Arab Mereka yang memeluk Islam berkat rahmat Allah ta'ala selama sepekan ini Dari jumat pekan lalu sampai jumat kemarin Berjumlah 558 orang Atas rahmat Allah ta'ala dan semoga ini menjadi penimbang kebaikan atas amal-amal soleh yang telah kalian lakukan Atas supaya dan dukungan kalian dakwah Islam dan sunnah ini menyebar kata pendakwah tersebut Dan sebagai info banyak orang yang telah memeluk agama Islam sebelum piala dunia digelar Sekarang saya sedang pergi bersama saudara bernama Yusuf Semoga Allah melindunginya Berdera Al-Haj di Arab Saudi untuk membeli kurma, jamelan, kopi, dan teh lanjutnya Pendakwah tersebut juga berkata bahwa pihaknya akan menyambut orang-orang yang baru masuk Islam Dan memperlihatkan kepada mereka keramah tamahan serta memperkenalkan agama Islam yang damai Ia juga mengatakan bahwa ada kelompok dari Kuwait, Arab Saudi, dan negara muslim lain Yang datang untuk membantu menyiarkan Islam dengan menyebarkan kedamaian dan kebahagiaan di antara para supporter Datang ke Qatar untuk menonton laga piala dunia 2022 Supporter Meksiko putuskan untuk mu'alaf alias masuk Islam Supporter Meksiko memutuskan untuk menjadi mu'alaf saat ingin menonton piala dunia 2022 di Qatar Tidak ada paksaan dari siapapun Hal ini diketahui dari video yang beredar di media sosial Saat supporter Meksiko sedang bersahadat saat ingin menjadi mu'alaf di tanah Qatar saat piala dunia 2022 tersebut Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Rasulullah Sekian bacaan yang dilontarkan dari salah satu pendukung Meksiko Busai melontarkan dua kalimat syahadat Supporter Meksiko tersebut memeluk ustadz yang menuntunnya untuk menjadi mu'alaf Gelar piala dunia 2022 pertama di tanah Islam Qatar menyajikan nuansa berbeda Minuman keras dilarang Adhan berkumandang hingga ayat Al-Quran diperdengarkan saat opening piala dunia 2022 Tentu saja hal itu membuat para supporter tim nasional dari negara asing merasakan nuansa yang baru dan berbeda Ini pula yang membuat supporter Meksiko memutuskan untuk memeluk agama Islam saat di Qatar Tanpa paksaan dari siapapun pria tersebut meminta dengan penuh keyakinan Anda memintanya masuk Islam? Tanya ustadz yang akan menonton supporter Meksiko tersebut masuk Islam Iya jawabnya Apa saya memaksa kamu? Tanya ustadz tidak jelasnya Jangan lupa tidak jauh Tentu saja Tentu saja Tentu saja Terima kasih.